Sebelum lanjut ke videonya, silahkan di nonton video ini. Biarkan, dia merasakan dan tahu rasa kejamnya pertarungan. Pemuda itu disiapkan dengan proses pengalaman, bukan disuruh duduk diam sebagai penonton. Politik itu siasah. Jika kalah, jangan memfitnah. Gibran, Raka Buming, Raka tidak pernah punya pilihan untuk dilahirkan dan rahim seorang ibu Iryani. Bahkan tidak bisa memilih untuk menjadi anaknya Joko Widodo. Tetapi apakah seorang Gibran tidak bisa menentukan takdirnya untuk menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia? Hari ini Prabowo Gibran deklarasi. Bangsa Indonesia menyambut dengan riang gembira. Teman-teman banyak yang bertanya kepada saya. Bang, apa sih yang membuat Presiden bisa sakit hati kepada PDP? Saya ingin menyampaikan ada lima alasan yang bisa saya kumpulkan yang berpotensi menimbulkan luka hati yang dalam. Bagi Presiden apalagi keluarganya. Yang pertama, saat Presiden diisukan sebagai boneka partai oleh lawan politiknya ketika Pilpres 2014 dan 2019. Justru PDIP yang adalah partai pengusung, bukannya melindungi nama baik Presiden, malah ngejorokin dengan cara seperti ini. Saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Pak Jokowi itu yang mau nolong, mentang-mentang. Ya iya, padahal Pak Jokowi kalau ada PDI perjemahan juga, aduh kasihan dah. Yang kedua, saat Presiden ingin menimbulkan kepercayaan publik kepada pemerintahnya dengan merencanakan kabinetnya akan diisi oleh setengah dari kalangan profesional non-partai. Sehingga kemudian Presiden melobi PDIP untuk jatah menterinya hanya empat. PDIP gak mau dan menolak dengan cara ini. Yang ketiga, di saat satu tahun lalu faktanya Presiden sudah mengendorse ganjar untuk bukan hanya mempopuler di kalangan publik tetapi dilirik oleh partai-partai politik lain. Tetapi dalam situasi itu, PDIP nongol dengan mengatakan seperti ini. Hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon Presiden dari PDI Perjuangan. Yang keempat, saat Presiden sudah mempersiapkan Piala Dunia dengan sangat matang dan mengharap Piala Dunia bisa berjalan dengan sukses, PDIP memunculkan ganjar dengan narasi penolakan terhadap Israel yang merupakan salah satu kandidat di dalam pegelaran sepak bola Piala Dunia tersebut. Pak Koster, Pak Ganjar dan juga kader-kader PDI Perjuangan yang lain telah menunjukkan sikapnya yang kokoh secara idul. Yang kelima, saat Presiden sudah mulai membuka hubungan baik kembali dengan PDIP. Pak Ganjar Pranampo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Namun pada saat deklarasi bakal calon wakil Presiden Mahfud MD beberapa hari yang lalu, Gibran yang ditunjuk sebagai juru kampanye nasional tidak diundang oleh partainya sendiri. Memang tidak diundang ke atas kelarasinya ya, Mas? Tidak. Terhadap peristiwa yang saya sampaikan tersebut, saya hanya mau bertanya, jika Anda berposisi bagi Presiden Jokowi, gimana kira-kira perasaan Anda? Iya, Saudara, saya tidak bermaksud untuk membela Pak Jokowi. Yang beberapa hari terakhir ini dilekatkan dengan stigma politik dinastik. Bahkan media asing ikut-ikutan atau latah menjudge atau menghakimi Pak Jokowi dengan stigma politik dinastik. Mari kita bahas dalam konteks keindonesiaan. Paling tidak kita melihat dari dua dimensi, dua keluarga besar, dua keluarga paling berpengaruh di Republik ini, selain keluarga Jokowi. Mari kita lihat dari sisi PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam dua tahun terakhir, berusaha menjadikan Puan Maharani sebagai capres dari PDI Perjuangan. Segala potensi, segala aspek yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, telah digerakkan, mesin partai digerakkan, untuk, dalam tanda kutip, menjual sosok Puan Maharani sebagai capres. dan terbukti, usaha selama kurang lebih dua tahun, mensosialisasikan Pigu Puan Maharani dengan embel-embel cucu Bung Karno, dengan embel-embel putri pemenang pemilu di Indonesia, yaitu Putri Ibu Megawati. Dengan segala kelebihan-kelebihan itu, dengan segala potensi itu, masyarakat merespon dengan sangat sepi, terklarifikasi, terkonfirmasi, dari hasil survei beliau, yang hanya 1%, atau paling banter di angka 1,7-1,8% tingkat elektabilitasnya. Dalam arti yang, sosok Puan Maharani sangat tidak marketable, sangat tidak layak jual. Itu dari sisi keluarga Terah Soekarno. Mari kita ke keluarga Cikias. Ampat Edeng Aling-Aling, Sesilo Bambang Yudhoyono, juga memasarkan sosok AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan sejak 5 tahun silam, 6 tahun silam malah, pada saat pemilihan Gubernur Jakarta. Dengan segala support maksimal dari sosok berpengaruh, seperti SPD, dan Partai Demokrat, mesin politiknya juga sudah dihangatkan, dipanaskan. Terbukti bahwa sosok AHY juga tidak terlalu laku. Walaupun jika dibandingkan dengan sosok Puan, nilai dari seorang AHY jauh lebih besar. sebab AHY dalam berbagai survei sudah menembus level 6-7 persen elektabilitas beliau. tapi itu pun disadari dengan sangat dewasa oleh SBY bahwa memaksakan sosok AHY sebagai capres atau cawapres. itu adalah langkah blundar. Namun menjadi sesuatu yang berbeda, ketika sosok penurus Jokowi, wabil khusus Gibran, Raka Buning Raka, itu tidak ditawarkan secara masif. Hanya dijadikan bahan berita oleh media. Namun ternyata, pasar politik Indonesia menyambut dengan lebih gegap gempita. Dalam survei-survei terbaru, sosok Gibran, bahkan mengalahkan sosok-sosok pelamboyan fenomenal di belantika politik Indonesia, seperti Ketua Umum Gorka, Ketua Umum PKB, Ketua Umum PKS, Demokrat, bahkan elektabilitas seorang Gibran, berpun-pun kali lipat jauh lebih tinggi dari elektabilitas Puan Maharani. Jadi ketika stigma politik dinasti dilekatkan, secara membabi buta kepada sosok terah Jokowi, sosok keluarga besar Jokowi, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi, dalam tanda kutip, jelas, rasa kecemburuan, rasa kecemburuan dari orang-orang yang telah memasarkan generasi penerusnya, namun direspon dengan sangat sepih oleh pasar. Jadi saya melihat bahwa ketika orang menghujat Pak Jokowi dengan sebutan politik dinasti, mereka sebenarnya tengah memamerkan jiwa kekanak-kanakan mereka, tengah memamerkan sifat cemburu mereka, iri hati mereka, sebab sosok Gibran Raka Bunging Raka yang dianggap dalam tanda kutip masih bocah inusan, itu ternyata direspon oleh publik dengan baik, dan terkonfirmasi dari tingkat elektoral beliau, dari tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Jadi saya melihat bahwa stigma politik dinasti yang kemudian akhir-akhir ini begitu melekat terhadap Jokowi, adalah sebuah sikap atau amarah yang ditunjukkan oleh kedua terah keluarga ini, yang gagal menjual putra-putri mereka sebagai capres. Jadi kita dipertontonkan dengan sikap kekanak-kanakan oleh kedua negarawan kita ini. Walaupun dari sosok Megawati dan SBE tidak secara perontal menunjukkan itu. Namun gestur politik mereka, seakan akam dalam tanda petik tidak rela, jika anak ingusan yang bernama Gibran, kemudian tampil menjadi calon orang nomor dua di Republik ini. Ini kok bos. Wassalamualaikum Deni Seregar mengunggah video berjudul Surat Cinta untuk Bapak Jokowi Yang isinya kritik dan pengingat atas langkah politik anak-anak Presiden Jokowi Dodo Kader PSI yang juga menggeluti dunia mensos Ade Armando heran dengan Deni Seregar Sebelum kita lihat tanggapan dari Ade Armando kita lihat dulu Dalam video tersebut Deni Seregar mengungkit gugatan usai cawapres DMK Yang dihubung-hubungkan dengan Gibran Rangka Buming Selain itu dia juga mengomentari soal Kaisang yang menjadi ketua umum PSI Lewat konten tersebut Deni mengaku menyampaikan rasa khawatir terhadap Presiden Jokowi yang dia cintai Di upload disana Nah teman-teman dari aksi dari Bung Deni Seregar itu ternyata ada respon atau reaksi dari Bung Ade Armando Di mana Ade Armando merasa keheranan Ade Armando mengaku heran dengan sikap Deni Seregar yang menurutnya sangat keras menolak keterlibatan putra-putri Jokowi Di politik menurut Ade keluarga politik banyak di negara demokratis Saya sebenarnya tidak paham mengapa Deni sedemikian keras menolak keterlibatan politik putra-putri Jokowi Keluarga politik kan ada di banyak negara demokratis Dia berulang kali kejadian ada ayah dan anak sama-sama jadi Presiden Ujar Bung Ade Armando Nah keheranan Ade Armando salah satunya yakni mengapa Deni terkeras saat Gibran Kabuming maju menjadi wali kota Solo pada 2020 lalu Lantas mengkritik keras dinasti politik Jokowi saat Kaisang jadi ketua umum PSD Dan peluang Gibran menjadi jawab Pres Nah itu yang menjadi pertanyaan atas pertanyaan dari Bung Ade atas penolakan dinasti politik yang digaungkan oleh Bung Deni Seregar Nah kenapa Deni baru persoalkan Kaisang ketika jadi ketua umum PSD Tapi tidak protes ketika Kaisang dia juga menjadi wali kota Depok Dan apa yang salah dengan kemungkinan Gibran jadi jawab Pres Ujar Bung Ade Armando Nah teman-teman itu dia reaksi yang direspon oleh Bung Ade Armando kepada Bung Deni Seregar Yang mana beliau-beliau ini dulu adalah pejuang untuk menangkis berbagai isu yang menyerang Pak Jokowi Itu diperiode lalu teman-teman dan bagaimana respon dari Pak Prabowo terkait dengan isu dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Pak Jokowi Karena memang Pak Prabowo juga ada keterkaitan dengan isu dinasti politik ini Yang mana beliau menjadikan Gibran anak seorang Presiden menjadi wakil Presiden dari Pak Prabowo Kita lihat respon Pak Prabowo Saya kutip dari CNN Indonesia Prabowo, semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik Nah teman-teman ini yang menarik menurut saya Beliau mengatakan bahwa semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik Jadi jangan membangun isu mungkin saja ya Jangan membangun isu dinasti politik di pihak Pak Jokowi saja Tetapi di semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik teman-teman Nah ini menurut saya, kita lihat saja Kita lihat respon dari Pak Prabowo seperti apa Bahkan calon Presiden dari Kualisi Indonesia Maju atau KIM Prabowo Subianto membelah Gibran rakabumi umrakan terkait tudingan politik dinasti Yang disematkan sejumlah pihak kepada Putra Pungsi Presiden Jokowi dulu itu Prabowo menyebut politik dinasti merupakan suatu hal yang wajar Dan terjadi sejumlah part pol termasuk PDIP Nah pernyataan itu Prabowo sampaikan usai menghadiri acara Deklarasi arah Koalisi Pilpres BSI di Jakarta Teater, Jakarta Pusat Selasa 24 Oktober Kalau kita jujur, Anda lihat semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik Dan itu tidak negatif, kata Prabowo Nah kata Prabowo ini mungkin ada benarnya juga yang dimana Di PDIP sendiri juga ada Ibu Megah dengan Mbak Puan Maharani Yang merupakan anak dan orang tua Yang mana bisa saja itu merupakan dinasti Jadi bisa saja dinasti politik ini menurut Pak Prabowo Nah kita lihat selanjutnya Prabowo kemudian mengakui bahwa dirinya juga bagian dari politik dinasti Karena Putra dari Sumitro Johadi Kusumo Dan cucu dari Raden Mas Margono Johadi Kusumo Nah namun demikian Menteri Pertahanan itu menegaskan bahwa dinasti keluarganya Ingin mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia Dan itulah respon dari Pak Prabowo Dimana beliau mengatakan bahwa hampir semua parpol itu ada dinasti politiknya Termasuk perjuangan Dan beliau memberikan fakta real bahwa keluarganya atau Pak Prabowo sendiri merupakan dinasti politik Nah dari respon-respon ini yang menarik nih dari tokoh-tokoh tersebut Ternyata Pak Jokowi juga memberikan respon terkait dengan isu ini Karena saya yakin bahwa isu ini sudah semakin heboh pasti Tersampaikan atau kedengaran di telinga Pak Presiden Kita lihat seperti apa Pak tanggapan atau respon Pak Presiden Jokowi Dodo kita lihat Dikutip dari si INBC Indonesia Saat Jokowi tertawa dituding mau bangun dinasti politik Nah teman-teman ini yang menarik nih Terkait dengan isu dinasti politik ini Setelah dituding bahwa Pak Jokowi sendiri membangun dinasti politik Beliau atau Pak Jokowi itu tertawa atas tudingan itu Sebenarnya apa sih yang membuat Pak Presiden ketawa? Nah kita lihat beritanya Nah Presiden Jokowi Dodo angkat suara perihal tudingan sejumlah pihak Kalau dirinya sedang membangun dinasti politik Ini lantaran partisipasi dua anaknya Yaitu Kaisang Pungerat yang menjadi ketua umum PSI dan Gibran Rangkabung Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 mendatang Menjawab tundingan itu Jokowi tak ambil pusing dan menyerahkan pada masyarakat Nah serahkan masyarakat aja Kata Jokowi Sambil ketawa yang ditanya wartawan Mengenai hal tersebut Di Kabupaten Indera Barat Jumat 13 Oktober 2023 Nah teman-teman Sebenarnya jawaban dari Pak Jokowi ini cukup Memiliki arti yang bisa menjawab isu-isu dinasti politik ini secara detail teman-teman Yang mana Pak Jokowi menyatakan bahwa serahkan saja kepada masyarakat Artinya Boleh anaknya Gibran maju sebagai Wakil Presiden Tetapi Keputusan ada di tangan rakyat Artinya Nanti di hari Pemilihan nanti Masyarakatlah yang akan memilih Siapa yang pantas menjadi Presiden dan Wakil Presiden Dan artinya apa Bahwasannya Biarlah masyarakat yang menilai atau memilih Nah itu Yang saya Pahami dari Pengakuan atau respon dari Pak Jokowi Yang mana beliau menyatakan bahwa Serahkan saja kepada masyarakat Artinya masyarakat memiliki Mandat Mandat tertinggi di tangan masyarakat Ini teman-teman Dan itu dia Respon dari beberapa toko yang menurut saya penting untuk kita lihat Atau kita pahami bersama-sama Dan terima kasih sudah menonton Sekian video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya